Saya percaya saudara hari ini di dalam minggu pasca pesan terpenting dan saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua dan pagi ini saya merasa Tuhan meneguhkan luar biasa ketika saya duduk diam dan Tuhan berbicara supaya kita semua yang hadir hari ini bahkan ibadah yang tadi pagi maupun ibadah yang nanti siang saudara bahwa terpenting di dalam pasca the true message of passover pesan yang terutama dan yang sejati dalam pasca is the message of hope sebuah pesan akan pengharapan karena sudah kita percaya tanpa pengharapan sesungguhnya kita gak punya apapun lagi hanya pengharapan yang membuat kita bisa bertahan hanya pengharapan yang membuat kita bisa menjalani apapun yang kita hadapi sekalipun kita mungkin belum melihat ada jawaban tapi pengharapan itu yang membuat kita bertahan nah saudara sebelum saya masuk ke dalam apa yang saya mau sampaikan soal pesan pengharapan saudara saya mau mengajak saudara agak mundur sedikit kembali kepada sebuah momen yang terjadi ketika Yesus memberitakan kabar mengenai kematiannya dan apa yang harus dia kerjakan untuk yang terakhir kali saudara ini adalah sebuah momen ketika Yesus ada di sebuah loteng bersama dengan murid-muridnya 12 pria bersama Yesus berarti ada 13 pria dewasa disana mereka berkumpul mengelilingi sebuah meja dimana mereka saudara akan mengadakan perjamuan yang terakhir sebelum Yesus disalibkan saya mau bertanya dulu sebelumnya apakah ada yang bernama Petrus Peter disini Simon ada? boleh angkat tangan? oke saya senang sekali karena Simon hadir disini boleh Simon ke depan bersama dengan saya memang menarik tadi pagi ada yang benar-benar bernama Peter dan bahkan Petrus tapi saya pilih Peter tapi hari ini sepertinya Tuhan punya rencana yang menarik karena yang kedua ini adalah Simon nah saudara di dalam momen biar saya memberikan kursi ini menghampiri kamu oke silahkan duduk dengan nyaman saudara di dalam momen di perjamuan terakhir itu Yesus naik ke atas loteng dan murid-muridnya sudah ada disana lebih dulu nah saudara ada hal yang menarik bahwa kita mesti pahami dalam budaya di zaman itu orang yang mau masuk ke dalam rumah semuanya itu harus cuci kaki artinya dibersihkan kakinya karena zaman dulu semua otomatis berjalan di atas debu, di atas tanah dan kotor dan saudara menariknya dari 12 murid Yesus yang tinggal hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih tidak ada satupun yang terfikir untuk membersihkan dirinya dan tidak ada satupun yang terfikir untuk mencoba membersihkan saudaranya ada besar kemungkinan mereka merasa bahwa mereka lebih layak untuk dihormati sehingga kenapa juga harus saya yang bersih dan saudara datanglah Yesus dengan melihat ada murid-muridnya yang sudah ada di depan ada Simon Petrus yang duduk disana kemudian bersama dengan 11 murid yang lain dan kemudian Yesus melihat bahwa ada sesuatu yang dia mau sampaikan hari ini dan saudara ada sebuah pesan yang tersembunyi dan kita lihat di ayat ini Yesus tahu bahwa Bapak sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya surah kalimat ini jelas Yesus tahu sadar betul bahwa dia punya semua kekuasaan sebagai Allah ia tahu juga bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah artinya dia adalah Allah sendiri surah kesadaran dan ketahuan Yesus tentang hal ini ini yang justru menarik karena justru kalimat setelahnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata begini sebab itu artinya gini oleh karena dia sadar siapa dirinya dia penuh kuasa dia adalah Allah karena kesadaran itu justru maka ia berdiri membuka jubahnya dan kemudian dia mengikat handuk dan kemudian menuangkan air ke dalam baskom dan kemudian mulai membawanya itu kepada murid-muridnya dan menariknya adalah Yesus melakukan itu dengan sebuah kesadaran bahwa dia punya kuasa yang dimiliki oleh Allah sendiri dan menarik sekali bahwa ketika Yesus berkata sebab itu artinya Firman Tuhan berkata gini justru karena dia tahu siapa dia maka dia kemudian melakukan tindakan ini dia berdiri, dia membuka jubah dia kemudian mengikat handuk pada pinggangnya mungkin kira-kira seperti ini kali kemudian dia menuangkan air ke dalam baskom lalu kemudian mulai membasu kaki dan mengiringkannya dengan handuk ada satu bagian yang tidak tertulis dalam ayat ini tapi saya tahu ini terjadi bahwa ketika Yesus sedang ingin membasu kaki murid-muridnya sebelum dia membasu kaki muridnya ada hal penting yang harus terjadi dan itu adalah dia harus maaf ya Simon dia harus membuka kasutnya terlebih dulu artinya sebelum kaki murid-muridnya dibasu ada bagian penting yang tidak tertulis tapi kita tahu ini terjadi dia harus membuka kasut muridnya terlebih dulu nah saudara ini menggambarkan ada begitu banyak hal ini menggambarkan kerendahan hati menggambarkan ketulusan menggambarkan cinta karena saudara sampai hari ini bahkan kalau ada orang yang mau mengganti sepatu kita itu butuh kerendahan hati itu butuh sesuatu yang datangnya dari hati buat saya ini gak susah karena ini hanya ilustrasi kotbah tapi buat orang yang benar-benar mau melakukan itu ini butuh sesuatu yang luar biasa dan saudara Petrus yang adalah juga Simon dan saya percaya Tuhan mau berbicara sesuatu dengan luar biasa hari ini kepada kamu bahwa dia berkata begini jangan gak bisa dan Simon Petrus bukan murid pertama yang mau dibasu kakinya artinya Simon sudah menantikan kapan Yesus akan sampai di kakinya dan dia begitu Yesus mau mengangkat kakinya dan mau mencabut kasutnya tepat disana dia berkata tidak sekali-kali engkau tidak boleh melakukan ini guru dan saudara mari kita lihat apa jawaban Yesus jawaban Yesus begini apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang tapi engkau enggak mengertinya kita tahu Yesus sudah mengajarkan tentang sebuah hati yang melayani kita mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa yang terbesar harusnya justru yang melayani dan lain sebagainya tapi ada sebuah makna saudara yang Tuhan singkapkan dan ini menarik sekali karena ini punya makna yang begitu dalam karena waktu Yesus mau membasu kaki Petrus dia harus mencopot kasutnya terlebih dahulu dan saudara menarik sekali bahwa dalam pencopotan kasut ada sebuah makna yang begitu dalam nah kalau kita kembali kepada kisah dimana dalam kitab Ruth tercatat Boaz hendak menebus Ruth dan dikatakan dalam ayat itu saudara Boaz itu berhadapan dengan orang di kota para tua-tua di kota itu dan kemudian orang yang harusnya bisa menebus Ruth bukan Boaz yang pertama dia ada di urutan kedua dan urutan pertama yang datang dia berkata kepada Boaz berkata kepada orang ini ini ada Naomi bersama dengan semua hartanya dan lain sebagainya kamu adalah yang punya hak untuk menebus menjadikan itu milik dan sang penebus ini berkata oke aku akan tebus dia tapi kemudian Boaz menambahkan sebuah kalimat tapi jangan lupa ada Ruth yang adalah janda dari anak dari Naomi yang juga harus menjadi istri kamu dan kamu harus meneruskan keturunan dari suaminya itu artinya anaknya bukan disebut anak dari si pria ini tapi anak dari anak Naomi seorang ngerti gak maksudnya makanya si penebus itu berkata oh gak bisa kalau kayak gitu saya yang rugi itu bisa mengganggu saya punya apa namanya garis warisnya lalu kemudian Boaz berkata eh kemudian kalau gitu kamu saja yang tebus nah sebenarnya menarik Ruth mencatat di dalam kitab ini sebuah ayat yang bertulisan begini di dalam Ruth pas 4 ayat 7 bahwa sebuah kebiasaan dan tradisi di jaman itu di tangga orang Israel ketika orang sedang melakukan sebuah transaksi pertukaran atau penebusan maka hal yang mengkonfirmasi atau menjadi tanda itu sah adalah ketika orang yang melakukan transaksi itu melepaskan kasutnya dan kemudian memberikan kasutnya kepada pribadi yang sedang bertransaksi dengan dia itu sebabnya pewaris atau maksud saya penebus yang sebenarnya berkata kepada Boaz enggak kamu aja yang tebus kemudian dia melepaskan kasutnya dan memberikannya kepada Boaz seharus mengerti bahwa ketika Simon Petrus duduk disini dia ada di tengah-tengah sebuah kegalauan di satu sisi dia merasa ini gurunya saya tidak layak untuk seorang guru yang melayani saya tapi di sisi lain hatinya bergejolak karena dia tahu dia malu bahwa kenapa gurunya harus melakukan ini harusnya dia yang melayani gurunya di sisi lain kita tahu Petrus adalah orang yang selalu menyuarakan dan berani bicara lebih dulu dia orang yang kemudian akan berkata aku bahkan mati buat kamu juga siap tapi di sisi lain dia adalah seorang pengecut dan banyak dari kita orang percaya kita kelihatannya rohani kita kelihatannya rohani kita kelihatannya rohani tapi sebenarnya dalam hati kita ada sesuatu yang mengganggu kita keraguan yang mungkin kadang-kadang membuat kita begitu mudah rontok imannya ketika ada apa-apa kita jadi seolah-olah lupa kalau kita punya Tuhan ketika masalah datang dan kemudian kita gak boleh jalan keluar kita seolah-olah punya amnesia sesaat bahwa kita gak punya Tuhan ketika kita anak kita sakit ketika kita dalam kondisi terjepit ketika mungkin kita berpikir aduh nanti kalau ada apa-apa gimana ya sama rumah saya sama keluarga seolah-olah kita gak punya Tuhan dan momen itu membuat seorang Simon Petrus galau dan akhirnya merasa jangan jangan tapi Yesus sedang ingin melakukan sesuatu yang belum bisa dipahami semua orang karena dengan melepas kasut dari murid-muridnya dia sedang berkata begini bahwa mulai hari ini aku sedang menukar dan menebus kamu sehingga mulai hari ini kakimu tidak lagi melangkah dengan langkah yang sama sebagai manusia yang lama tapi engkau akan mulai melangkah di dalam sebuah perjanjian yang baru dan engkau menerima New Covenant Inheritance sebuah warisan perjanjian yang baru karena sekarang engkau sudah sah aku tukar dan aku tebus dan itu sama seperti ketika Yosho menerima perintah kemanapun kakimu melangkah tempat dimana engkau pijak akan kuberikan kepadamu itu sebabnya murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga roh kudus turun atas mereka mereka pergi kemanapun mereka pergi berita baik Injil diberitakan dan semua orang yang mendengarnya diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan hari ini saya mau beritahu kepada setiap saudara dan saya mengingatkan diri saya sendiri mungkin ada Simon ada Petrus di tempat ini saudara gak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan tapi saya mau beritahu pesan pertama di minggu pasca ini adalah bahwa saudara dan saya sudah ditukar dan sudah ditebus dan kita sudah menerima perjanjian baru warisan akan perjanjian yang baru sebab itu pergilah bangkitlah kalau susah dipakai sebentar tapi kemudian cepat bangkit dan kemudian berjalanlah dan sekarang berjalanlah sebagai orang yang ada dalam sebuah perjanjian yang baru ikatnya nanti dibawa aja dan berjalanlah sebagai orang yang punya perjanjian yang baru dan inilah gambaran saya dan saudara apa yang sedang kita lihat disini adalah bahwa Yesus bukan sedang mengajarkan tentang hati yang melayani tapi dia sedang mengajarkan sesuatu yang lebih penting yaitu bahwa saudara dan saya kita jangan lagi lihat diri kita sebagai simun dan ini menarik sekali karena hari ini ilustrasinya simun tapi kita semua adalah petrus batu karang yang diatasnya Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang besar dan saudara siapapun engkau hari ini dan apapun yang engkau punya hari ini saya mau beritahu kepada kita semua pulanglah dari tempat ini membawa sebuah iman dan keyakinan bahwa engkau adalah pewaris perjanjian baru Yesus sudah melakukan semua yang terbaik memberikan engkau penebusan yang terbaik supaya engkau bisa melangkah dan kemanapun engkau pergi berita baik dipermuliakan berita baik disampaikan dan Tuhan dipermuliakan amin dan saudara yang kedua ternyata kisah Boas dan Ruth tidak berhenti sampai di sana karena rupanya saudara ketika Boas menebus Ruth ada sesuatu yang menarik dikatakan Ruth kemudian menjadi istri Boas dan yang luar biasanya adalah kemudian Ruth diberkati Tuhan dan hamil makanya terpujilah para ibu di tempat ini yang bisa hamil karena kalau tanpa berkat Tuhan kita semua tidak akan bisa memiliki anak dan menarik sekali saudara di ayatnya dikatakan begini bahwa kemudian orang-orang di sekitar Naomi berkata gini behold lihat Tuhan tidak membiarkan kamu tanpa seorang penebus maksudnya gini Naomi ini punya suami mati punya anak semua cowok mati semua dan punya mantu tidak ada yang punya anak tapi sekarang menantunya punya suami yang adalah juga menantu Naomi juga akhirnya jadi ini agak membingungkan tapi disebut ini adalah keturunan Naomi sekalipun itu anak Boas artinya ada penebusan yang Tuhan berikan kepada Naomi dan menariknya nama nama dari anak Boas dan Ruth diberi nama Obed dan Obed artinya worshipper seorang penyembah Boas adalah gambaran Yesus masa kini dia menebus seorang yang sebenarnya tidak masuk hitungan bahkan dia tidak hitungan untung karena sebenarnya tidak ada untung yang menebus Ruth karena Ruth tidak punya sesuatu yang baik tidak punya sesuatu yang luar biasa bahkan dia harus kehilangan dirinya sendiri kehilangan kealahannya demi menebus Ruth demi menebus Israel demi menebus saudara dan saya tapi luar biasanya through a redemption melalui sebuah penebusan born a worshipper lahir penyembah saudara dan saya Tuhan Yesus katakan gini telah tiba waktunya bahwa telah datang penyembah-penyembah yang benar true worshippers yang menyembah di dalam roh dan kebenaran Yesus tidak sedang berbicara tentang worship leader Yesus sedang bicara believers orang percaya because every single believers is a worshipper setiap orang percaya adalah penyembah Tuhan dan sebagai seorang penyembah Tuhan kita sadar kita bisa menyembah Tuhan hanya karena Tuhan sudah menebus hidup kita dulu through a redemption a worshipper has born melalui penebusan boas kepada Ruth lahirlah obet sang worshipper melalui penebusan Yesus dalam hidup saudara dan saya lahirlah pribadi-pribadi penyembah saudara dan saya yang hari ini bisa kumpul di minggu pasca mengangkat tangan menaikkan suara dan berkata God is great God is good karena tantangan terbesar seorang worshipper saudara bukan tantangan seorang worship leader worship leader ketika dia lagi memimpin pujian dia bisa lupa lirik dan itu bukan tantangan yang sebenarnya the real challenge tantangan sebenarnya dari seorang worshipper adalah ketika dalam keadaan dia tidak suka tidak mau tidak punya alasan untuk menyembah but still tapi tetap dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan hari ini kondisi kita mungkin bisa berbeda-beda dan mungkin kita tidak punya alasan untuk menyembah kepada Tuhan atau mengucap syukur lebih tepatnya tapi kalau kita sadar kita ini punya identitas sebagai seorang worshipper penyembah dan untuk kita jadi penyembah perlu Yesus mati dan menembus hidup kita lebih dulu kita tidak bisa jadi worshipper karena wanita itu dikatakan gini kamu pergi naik ke gunung kamu menyembah pribadi yang kamu tidak kenal saudara dan saya kita bisa menyembah Tuhan karena satu karena kita kenal kita bisa kenal sama Tuhan karena dia turun jadi manusia mati di kiri salib menembus hidup kita dan bangkit buat kita makanya kita bisa jadi worshipper becoming a worshipper is not a very small thing bukan soal hal kecil tapi perlu Yesus sang Allah turun ke dunia jadi sama seperti manusia menembus hidup kita sehingga kita hanya bisa berdiri makanya kalau kita lagi menyembah Tuhan lagi bekerja lagi melakukan apapun that is a very expensive opportunity sebuah kesempatan yang sangat mahal hanya untuk berkata thank you Lord thank you Jesus praise God I worship you God makanya don't take it for granted semalam semalam saya ada di rumah sakit menghadapi sebuah kondisi dan orang yang saya lihat ini saudara this is the true worshipper karena kalau saudara dan saya kita lagi baru dapat naik gaji baru dapat proyek gold baru dapat semua berita baik and we say that thank you God kasih karunia Tuhan luar biasa buatku that's common biasa tapi ketika engkau duduk dalam sebuah kondisi menyadari why kenapa hal ini harus terjadi sama saya and no one cannot explain gak ada orang satupun yang bisa menceritakan kenapa ini harus terjadi seolah-olah kenapa harus saya tapi saudara dalam momen itu di depan mata saya orang ini bisa berkata dengan penuh ketegasan dan penuh ketenangan berkata saya bersyukur karena Tuhan memberi kasih karunia yang membuat saya kuat that's a worshipper that's a true worshipper bukan karena keadaan baik dan hari ini kita bersyukur karena kita mengerti through a redemption we can be a worshipper jadi bilang sama-sebelahnya ingat kamu ini worshipper kamu ini penyembah dan saudara mari kita masuk ke bagian yang kedua sebuah momen ketika Yesus akhirnya mati this is Friday it was Friday sorry yang kita kemarin baru saja mungkin renungkan dan celebrate di komsel dan saudara menarik sekali karena itu disebut good Friday why karena kita hidup after Sunday but for those people orang-orang yang ada di hari Jumat itu mereka gak pernah tahu ada good Friday yang mereka tahu this is the worst Friday ever this is a bad Friday this is a miserable Friday hari Jumat yang mengerikan yang menakutkan yang mengesalkan yang mengecewakan yang menyedihkan because our Lord pribadi yang saya gadang-gadang yang saya harapkan mati di Kaisalim it was not a good Friday it is a good Friday for us it was not a good Friday waktu itu bukan hari yang baik tapi hari yang baik buat kita karena kita tahu Friday is just a Friday there will be Sunday tapi saudara menarik sekali bahwa di momen ketika Yesus mati ada dua orang yang pertama namanya Yusuf dia meminta kepada Pilatus supaya bisa menurunkan mayat Yesus Yusuf adalah orang kaya dia adalah orang yang bisa berbicara kepada Pilatus gak semua orang bisa bicara sama Pak Jabat ini orang yang terpandang orang yang secara status sosial ekonomi punya jabatan punya status dan selama ini bersembunyi karena takut omongan orang tapi di momen itu dia mendapat kekuatan karena dia memiliki keteladanan Yesus taat mati di kayu salif dan tidak bergeming sampai detik terakhir sehingga dia memperoleh kekuatan dia berani berkata kepada Pilatus aku mau menguburkan mayat Yesus dan dia keluar dari persembunyian dan dia membawa mayat Yesus masuk ke dalam kubur dan orang kedua adalah Nicodemus orang yang sangat dihormati secara agama secara rohani dia orang termasuk salah satu yang ada dalam perkumpulan imam yang pernah datang kepada Yesus malam-malam untuk bertanya dan Yesus mengajar dia tentang lahir baru tapi di momen itu dia tidak pusing lagi tidak peduli lagi apa kata orang dia keluar dia membawa semua yang terbaik yang dia bisa bawa dan bersama dengan Yusuf dia mengambil jenasa mewangikannya kemudian menutupi dengan kain kafan dan menaruhnya ke dalam kubur seorang perjumpaan dengan Yesus selalu mengubahkan kalau hari ini hidup kita belum berubah seorang kita perlu berdoa supaya di minggu pasca ini kita mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan karena seorang yang public figure sekalipun yang takut omongan orang seorang tokoh agama sekalipun tidak pusing lagi dengan semuanya karena mereka sudah melihat yang terbaik yaitu Yesus dan yang menarik saudara dikatakan di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman dan di taman itulah ada sebuah kuburan baru yang belum pernah dipakai untuk penguburan orang dan karena kuburan itu dekat dan hari sabat yaitu hari sabtu hampir mulai mereka harus menguburkan Yesus disana ada sebuah pesan yang tersembunyi sekali lagi bahwa in the garden of Eden di sebuah taman yang namanya Eden the first Adam manusia pertama yang namanya Adam jatuh dalam dosa dan menghadirkan maut bagi manusia dan di taman yang berbeda di Golgotha Adam yang terakhir namanya Yesus mengakhiri maut dan memberikan kehidupan ada sebuah hal yang menarik saudara disini karena di momen ini ada sebuah pertukaran yang luar biasa taman yang mendatangkan maut diganti dengan taman yang menghadirkan kehidupan dan hari sabat adalah hari dimana orang Israel gak boleh ngapa-ngapain dan itu jatuh di hari sabtu jumat malam sampai dengan sabtu malam jadi yang menarik saudara adalah mereka harus buru-buru mengubur Yesus karena setelah itu mereka gak boleh melakukan apapun jadi secara literal secara nyata-nyata hari sabtu itu tidak ada satupun orang yang boleh ngapa-ngapain they can just sit in stillness diam duduk di rumah gak bisa ngapa-ngapain in silence dan saudara tahu sabat itu adalah hari yang disucikan dikuduskan Tuhan makanya saudara kita sering mendengar ada 3 hari suci good friday passover sunday dan yang di tengah disebut holy saturday sabtu yang kudus karena memang itu sabat sabat itu kudus sabat itu disucikan dipisahkan khusus untuk Tuhan dan sabat atau apa namanya holy saturday sabtu yang kudus ini adalah juga a silent day and in silence they can only await menunggu saudara berita buruknya buat kita semua adalah setiap kita pasti akan ngalami our saturday sabtu kita dimana kita gak bisa ngapa-ngapain kita gak tahu lagi apa harus kita lakukan dan seolah-olah semua pengharapan kita berakhir dan gak ada jalan keluar dan sepertinya jam berjalan begitu lama dan gak ada pengharapan lagi dan berita buruknya kita semua pasti melewatin itu tapi ada berita baiknya karena every saturday akan berakhir juga pada akhirnya dan sunday akan datang karena pada akhirnya segelap apapun dan sesunyi apapun hari sabtu hari minggu pasti datang bilang sama sebelahnya minggu pasti datang memang sabtu terasa lama dan terasa kayaknya gak ada artinya but justru di dalam keheningan in silence we await dan dalam posisi kita menunggu saya percaya Tuhan tidak berdiam di hari sabtu itulah Yesus turun ke alam maut mengalahkan maut merebut kembali kehidupan dan menebus manusia sehingga hari minggu dia sudah bangkit itu sebabnya di ayat selanjutnya seorang menemukan di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikata gini waktu hari sabat sudah lewat ini artinya minggu subuh pagi-pagi sekali pada hari minggu saat matahari baru terbit ini mungkin sekitar jam 5 jam 6 karena di zaman itu belum ada penerangan sehingga kalau matahari belum terbit mereka gak bisa lihat jalan sehingga Maria dari kampung Magdala yaitu Maria Magdalena kemudian Salome dan Maria ibunya Jakobus ini adalah ibu Yesus pergi ke kuburan Yesus menarik sekali hari ini hari Kartini dan juga hari Pasca saya mau berbicara kepada semua wanita di tempat ini saudara harus ingat pribadi yang pertama kali Tuhan beritahu tentang kebangkitan mengetahui bahkan memberitakan kebangkitan Yesus adalah wanita-wanita yang sederhana saya mau berbicara kepada semua wanita di tempat ini bahwa di dalam hidupmu Tuhan menaruh pesan yang luar biasa dan Tuhan menaruh itu di tempat yang spesial karena saudara adalah wanita-wanita yang Tuhan akan mau pakai untuk memberitakan kabar baik melakukan hal luar biasa dan jangan pernah ada satupun yang menganggap dirinya rendah dan kurang karena engkau wanita dan buat semua pria yang merasa superior bertobat di dalam nama Yesus ada amin? ada amin? kenapa enggak ada suara pria ada amin? amin? saya percaya enggak ada yang kebetulan bahwa the Passover Sunday is also Kartini Day dan perempuan-perempuan ini saudara datang dan mungkin sama seperti kebanyakan perempuan yang melakukan banyak hal karena insting dengan cepat dengan perasaan sehingga kadang-kadang agak kurang berpikir mereka baru mikir ini nanti yang buka pintunya gimana nih? kita kan cewek-cewek semua kenapa kita enggak ajak cowok? gimana sih lu? gimana sih lu? gitu kan mungkin dan ketika mereka sudah mau sampai untungnya mereka tuh mikirnya pas sudah mau sampai ada untungnya selalu dan ketika mau sampai mereka kaget karena apa? karena batu sudah terguling wow saya mau beritahu kepada kita semua baik itu para Kartini maupun para Kartono bahwa ada seringkali kita mungkin berpikir bahwa akan ada batu yang akan menghalangi terobosan dan sebagainya tapi kalau Tuhan mau buka batu itu akan terguling dengan sendirinya dan luar biasanya saudara saya suka dengan terjemahan ini lalu kemudian mereka melihat di terjemahan saudara Indonesia dikatakan ini mereka melihat ada seorang malekat katanya ditulis pakai yang putih duduk di sebelah kanan mereka pun kaget sekali ini ayat yang sangat jelas gak perlu ditafsirkan mereka pun kaget sekali tapi malekat itu berkata ke orang mereka jangan kaget ini sangat jelas sangat mudah dimengerti makanya terjemahan saudara Indonesia kalau pakai bahasa sekarang itu malekat ini ngomong sama wanita gini woy biasa aja cuy gak ada yang aneh bukankah dia sudah berkata bahwa dia akan mati dan hari ketiga dia bangkit dan Allah sudah bangkit dan kembali lihat di tempat dia menaruh rumahnya itu udah gak ada lagi jadi sekarang pergilah dan beritahu kepada murid-murid dan saya seneng banget sama bagian ini beritahukanlah kepada murid-murid dan apa katanya khususnya kepada Petrus orang yang banyak bacotnya yang waktu itu gak mau dibasu yang katanya bilang bahwa mati buat gue yang katanya akan menjadi orang yang luar biasa tapi menyangkal tiga kali dan sekarang bersembunyi katakan kepada dia aku sudah bangkit saya mau bicara kepada kita semua yang mungkin punya jiwa seperti Simon dan Petrus yang kadang-kadang kita ngerasa apa saya layak apa saya masih punya kesempatan kedua apa saya masih bisa bangkit apakah saya masih bisa dipakai Tuhan saya tapi gagal lagi gagal lagi gagal lagi Tuhan bilang katakan kepada Petrus aku juga bangkit buat dia aku juga bangkit buat kamu buat kamu yang gagal buat kamu yang salah buat kamu yang cuma bisa pintar ngomong doang buat kamu yang yang sekarang senang bersembunyi buat kamu yang ketakutan buat kamu yang kehilangan iman hari ini Yesus mau berkata aku bangkit buat kamu juga aku sudah bangkit buat kamu juga beritahu kepada Petrus karena mungkin hari ini sebagai pengikut Yesus kadang-kadang ada spirit yang kadang-kadang suka nyelip mungkin kita punya ketakutan atau keraguan kita bersyukur karena hari ini saudara lewat apa yang kita lihat Friday is over we await on Saturday and Saturday is also over and today is Sunday menarik sekali karena Sunday bisa agak saya plesetkan menjadi sun's day hari sang anak because the Sunday is now the sun's day of resurrection karena hari minggu sekarang adalah hari sang anak bangkit jadi jangan lagi bermuram durja jangan lagi bersedih hati jangan lagi stress because today is Sunday bilang sama sebelahnya ini hari minggu jangan mukanya stress gitu pemilu sudah lewat kerusuhan gak akan terjadi Yesus masih Tuhan siapapun presidennya Jesus is the God bilang sama sebelahnya jangan pikir mau kabur God is here Tuhan ada disini saya tidak sedang menyepelekan urusan tapi saya percaya if God is here nothing is impossible mujizat Tuhan masih ada Tuhan masih bekerja sampai hari ini apapun yang menjadi persoalanmu kemandulanmu kerugianmu kutukmu dan semuanya sudah dibayar lunas because today is Sunday of resurrection ada amin coba saudara lihat sebelahnya ada masih muka jumat gak bilang ini waktunya hari minggu jangan stress ya jumat udah lewat dan kolos 2 ayat 13-14 memberikan sebuah gambaran sama kita yang luar biasa kita bukan hanya dibangkitkan tapi kita disatukan dengan Tuhan karena ayatnya bilang gini sekarang dosa memisahkan kita dari Allah tapi sekarang Allah sudah memakukan buku dosa di kayu salib Yesus catatan itu sudah dihapuskan dan tidak lagi memisahkan kita dari Allah soalnya pernah ketemu orang yang punya banyak utang mukanya muka stress bayangkan sama muka orang yang punya banyak aset lain orang yang berhutang itu seperti tawanan karena dia ada yang ngikat kakinya tapi hari ini kita bersyukur karena semua dosa kesalahan masa lalu kita humiliation hal-hal yang memalukan dan lain sebagainya sudah dibayar lunas di atas kayu salib dan luar biasanya sekarang Allah Yesus dalam kepenuhan Allahnya berdiam di dalam kita ini yang saya sebut dengan union with Christ kita menjadi satu dengan Kristus saya tahu saudara ketika saudara lihat ke kiri dan ke kanan saudara gak yakin bahwa manusia yang duduk di sebelah saudara itu sudah bersatu dengan Tuhan karena apa yang kelihatan sangat tidak meyakinkan tapi kita bersyukur karena ada DNA yang baru yang Tuhan Yesus sudah taruh dalam hidup setiap kita and through that DNA new DNA nya itu kita sekarang jadi orang-orang yang punya kesurpaan seperti Kristus sekalipun suamimu hari ini belum kelihatan terlalu sejati ya tinggal ikut pria sejati habis ini ada pengumuman ya tapi kita percaya ada DNA Kristus di dalamnya dan Kristus adalah pria yang paling sejati yang pernah ada walaupun sekalipun dalam istrimu kelihatan ada belum ada wanita bijak percayalah bahwa orang yang lemah lembut dan tenteram itu sudah menunggu to be unleashed untuk dirilis tapi sudah ada di dalamnya tapi bagaimana bagian kita bukan untuk melihat kepada orang lain tapi melihat bagaimana kita juga bisa mulai bersikap dan bertindak sebagai orang-orang yang juga sudah ditebus kalau orang-orang yang pernah berhutang kemudian lunas atau ditebus biasanya akan punya empati yang besar kalau melihat orang yang berhutang lagi kalau seorang mengerti yang saya maksud anggukan sedikit aja supaya gak ada yang melihat tapi saya bisa melihat karena sebagai orang yang pernah berhutang kita berasa banget rasanya utang itu gak enak sehingga waktu kita udah lunas dan dibayar lunas kita ketemu orang lain yang utang itu kita gini loh saya bisa paham derita kamu dan kemudian kita akan mulai ngomong kamu mau gak supaya kamu juga bisa ditebus supaya hutang kamu juga dibayar lunas nah itulah harusnya yang menjadi bagian kita dan itu yang di bagian terakhir yang menjadi tema dari pasca kita fragrant sacrifice karena saudara bicara tentang fragrant sacrifice itu bukan bicara tentang Yesus surah saya pikir itu bicara tentang Yesus tapi waktu saya baca lebih dalam dari ayat ini ayat ini senang bicara gini jangan cepat-cepat ayatnya nah ini kelewatan jangan cepat-cepat mundur lagi Tuhan selalu menyatakan anugerahnya itu nyata di dalam Kristus yang menjadikan kita partner sekutu rekan di dalam his endless triumph surah tau endless triumph itu kayak main game online gak kalah-kalah tuh endless gak pernah berakhir kemenangan senantiasa artinya gak pernah kalah dan melalui hidup kita dia menyebarkan wangian akan pengenal akan Tuhan dimanapun kita pergi dan kita telah menjadi sebuah aroma kemenangan yang sangat jelas dari Tuhan dan dalam terjemahan bahasa Indonesia saudara masa kini dikatakan begini Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana sebab kami adalah seperti bau kemenyan yang harum yang dibakar oleh Kristus untuk Allah siapa sih sebenarnya the fragrant sacrifice itu bilang sama-sebelahnya ya kamu itu ya kamu itu you are the fragrant sacrifice kita ini tuh adalah aroma yang harum yang Tuhan bawa kemana-mana yang Tuhan bawa kalau dia mau persembahkan kepada Allah dikatakan gini dia menjadikan saudara dan saya sebagai korban yang harum kepada Bapak kalau Yesus memberikan korban kepada Bapak dia gak mungkin memberikan korban yang biasa dia gak mungkin memberikan korban yang cacat dia gak mungkin memberikan korban yang jelek dia akan memberikan korban yang terbaik korban yang terharum korban yang paling the best yang luar biasa dan tahukah saudara saudara dan saya lah si korban yang harum itu. Sehingga kemanapun kita pergi ada aroma keharuman yang akan dibawa kemana-mana. Sehingga waktu saya ada di kantor orang bisa mencium ada keharuman kebaikan Yesus. Waktu saya ada di lingkungan RT saya, orang bisa menyaksikan dan merasakan ada keharuman Yesus di dalam rumah tangga kita. Waktu kita ada di bisnis kita, orang bisa merasakan ada keharuman. Kemanapun kita pergi, orang merasakan kehadiran Tuhan ada di sana. Nah saudara tau kenapa itu terjadi? Karena gini saudara berapa banyak yang pernah beli rumah bekas yang kondisinya sudah memprihatinkan, terus kemudian saudara beli, kemudian saudara rubuhin rumahnya dan bangun lagi. Ada yang pernah? Oke. Kalau yang sering itu berarti investor. Oke. Kalau yang pernah bisa jadi karena kita beli rumah. Nah saudara mari kita pahami cara berpikir investor kayak gini. Dia akan pergi ke tempat-tempat dimana ada banyak rumah yang kondisinya udah gak oke. Kalau zaman saya dulu tinggal di Kelapa Gading itu daerah Kelapanies termasuk salah satu yang kayak gitu. Banyak rumah tua rumahnya cuma satu lantai dan ketika banjir luar biasa menghadang sampai motor aja gak kelihatan maka rumah-rumah yang satu lantai ini udah gak ada nilai semua. Kondisinya sudah hancur kebanjiran berkali-kali mau di chat ulang sekalipun orang udah tau udah gak usah nanya pernah banjir apa enggak. Udah di chat sekalipun tau ini rumah banjir. Artinya kualitasnya udah gak bagus. Kondisinya sudah tua sudah rusak sudah jamuran dan lain sebagainya. Dan kalau investor datang maka yang dia pikirkan cuma satu gimana saya bisa membayar dengan harga serendah-rendahnya sesuai dengan kondisi dia sekarang kemudian membelinya menghancurkannya dan kemudian membayar apa yang dianggap perlu supaya kelihatan bagus menjualnya demi keuntungan saya. Itu investor yang biasanya melakukan itu. Dan saudara itulah persis yang iblis sedang mau coba lakukan sama kita. Taukah kamu bahwa kamu ini cuma sisa-sisa tentuhan. Kamu ini rumah lama yang udah pernah kebanjiran. Kamu lihat masa lalu kamu udah pernah bobrok udah jamuran udah segala macem udah punya banyak cacat disana-sini memang sih kelihatannya dipoles makeup six pack whatever tapi dalamnya jeroannya masih rusak dan iblis itu sering bilang gini aku tahu siapa kamu dulu kamu datang ke hari minggu ke gereja tapi aku tahu kalau di rumah kamu juga suka nonton pornografi aku tahu nilaimu yang sebenarnya dan itu jati diri kamu yang sebenarnya jadi gak usah merasa kamu bisa lakukan sesuatu yang luar biasa karena kamu ini sampah kamu ini gak punya arti dan that adalah kebohongan yang iblis mau kita pakai makanya ada banyak orang walaupun udah percaya Tuhan hidupnya gak berkembang-berkembang gak maju-maju karena apa? karena dia hanya mempercayai dirinya sebatas yang dia percaya sehingga dia gak bisa kemana-mana yang dia dengarkan adalah kebohongan tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa iblis boleh datang tapi hari ini ada tukang kayu yang datang ke komplek perumahan saudara dan dia hari ini membawa dua papan kayu dan tiga paku dan berkata kepada saudara begini aku gak peduli apa kondisi rumahmu tapi aku punya bahan bangunan yang cukup untuk membuat rumahmu yang rusak sekarang menjadi rumah yang sama sekali baru dan akulah pembangunnya dan aku akan pastikan aku akan jadi sebagaimana luar biasa karena aku tahu persis nilainmu yang sebenarnya karena akulah pemilik tanah ini yang sebenarnya sejak semula aku tahu potensinya oleh karena itu diam sajalah berserah dan percaya kepada aku dan izinkan aku membangun dan hari ini bangunanmu sudah selesai jadi jangan lagi berpikir engkau bangunan lama yang gak ada nilainya yang gak ada masa depannya yang cuman laku dijual ala kadarnya tapi oleh karena Yesus saudara dan saya kita sudah jadi bangunan yang luar biasa hari ini jangan lagi melihat siapa kamu dulu tapi taulah siapa kamu hari ini karena di atas salib Tuhan inilah Yesus mau berkata aku sudah beli propertimu aku sudah beli rumahmu makanya Yesus lewat Paulus berkata tubuhmu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar bilang sama sebelahnya sudah lunas sudah lunas kamu bangunan yang baru kamu bukan lagi bangunan yang lama berapa banyak yang hari ini bersuka cita karena dirinya bukan lagi bangunan yang lama berapa banyak yang hari ini percaya bahwa di atas salib ini sang tukang kayu sudah membangun sebuah bangunan yang luar biasa dan itu bukan hanya bangunan yang biasa-biasa karena kalau Tuhan yang membangun saya yakin sekali bahwa hasilnya pasti luar biasa karena Simon hari ini sudah jadi Petrus dan itu sebabnya kamu dikasih nama pagi nama tengahnya because on Sunday early morning God has reason dan begitu juga kamu Simon kamu sudah bangkit menjadi Petrus hari ini lupakan yang di belakangmu lupakan siapa kamu dulu bangunan yang lama itu sudah selesai tapi sekarang sedang berdiri bangunan yang dibangun di atas batu karang dan salib Yesus sudah mengubah semuanya saudara saya percaya bahwa hari ini inilah fragrance sacrifice yang kita bisa bawa saya percaya hari ini saudara the message of hope pesan pengharapan ini bukan hanya untuk orang-orang baru tapi justru bahwa kita yang mungkin sudah lama ikut Tuhan tapi suka lupa kalau kita ini adalah kemenyan yang harum yang Tuhan mau bawa supaya kemana pun kita pergi kita menjadi berita keharuman dan nama Tuhan dipermulihakan bolehkah hari ini kita bangkit berdiri sama-sama dihadapan Tuhan selamat menikmati